Soal memori cloud, soal teknologi yang kekinian, Tante Sarah itu agak kurang up to date, agak sedikit gaptek. Jadi menurut Om mana mungkin Tante itu tahu passwordnya Roy, apalagi mengganti. Kalau saya punya analisa, Tante Sarah ngelakuin ini semua untuk orang lain. Terima kasih telah menonton! Ah, pokoknya saya gagal mengundian. Aduh, semoga Randy berhasil. Randy perginya kemana ya? Kok gak muncul-muncul sih? Aduh, jangan-jangan Randy kenapa-napa nih? Aduh, gimana dong? Kasian! Ah, itu Randy! Ren! Kok lama banget sih? Hah? Terus gimana? Orang yang kamu cari itu udah ada? Udah ketemu? Gimana urusannya? Udah beres? Ya? Gagal, ma. Orang yang ngecari Pak Ali tuh malah kabur. Dan aku gak berhasil nemuin dia. Aduh, kenapa sih itu orang cepet banget kaburnya, Ren? Udah, udah kamu tenang aja. Besok kamu coba lagi, ya? Semoga aja orang itu ketemu. Iya, ma. Ya udah, kita pulang yuk. Iya, iya, iya. Ah, man. Uuh! Miki, jangan-jangan dia balik lagi. Dia nggak boleh lihat gue nangis lagi. Om Zorya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om, gaguh kamu nggak nih? Ah, nggak, nggak. Nggak ya? Silahkan duduk. Unik tempat kamu ini. Ya, kadang suka bunyi om kalau diduduk. Gimana om? Om udah dengar dari Al. Tentang teman kamu yang melediki akunya Roy yang tiba-tiba diganti. Ya, jadi teman saya ini, si Raymond, dia hacker. Dan sebelumnya saya minta maaf kalau memang om dengar kabar ini terus agak kaget. Tapi memang setelah ditelusurin, orang yang sudah masuk ke dalam akunnya Roy dan udah mengganti password memory cloudnya Roy itu, bukan menggunakan laptop, bukan menggunakan PC, tapi menggunakan handphone. Dan nomor tersebut tersimpan atas nama Tante Sarah. Ya, Al udah ngomong langsung sama om dan Tante mengenai hal ini. Tapi Tante itu udah ganti nomor karena nomornya sering kena hack. Jadi itu yang bikin om bingung sebetulnya. Ya, sebenarnya simpelnya nomor Tante Sarah itu bisa dilacak kalau benar di-hack apa enggak. Sebenarnya bisa dicari tahu semuanya om. Ya oke, tapi gini. Om agak sedikit ragu dan tidak percaya. Karena Tante itu enggak begitu akrab dengan Roy satu. Kedua, dia enggak tahu akunnya Roy. Dan soal memory cloud, soal teknologi yang kekinian, Tante Sarah itu agak kurang up to date, agak sedikit gaptek. Jadi, menurut om, mana mungkin Tante itu tahu passwordnya Roy, apalagi mengganti. Kalau saya punya analisa, Tante Sarah ngelakuin ini semua untuk orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri. Karena faktanya, Elsa atau alamat Imel Roy? Tante itu udah ganti nomor karena nomornya sering kena hack. Jadi itu yang bikin om bingung sebetulnya. Ya sebenarnya simpelnya nomor Tante Sarah itu bisa dilacak kalau benar di-hack apa enggak. Sebenarnya bisa dicari tahu semuanya om. Ya oke, tapi gini. Om agak sedikit ragu dan tidak percaya. Karena Tante itu enggak begitu akrab dengan Roy satu. Kedua, dia enggak tahu akunnya Roy. Dan soal memori cloud, soal teknologi yang kekinian, Tante Sarah itu agak kurang up to date, agak sedikit gaptek. Jadi, menurut om, mana mungkin Tante itu tahu passwordnya Roy, apalagi mengganti. Kalau saya punya analisa, Tante Sarah ngelakuin ini semua untuk orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri. Karena faktanya, Elsa atau alamat Imel Roy? Elsa? Elsa. Karena sebelumnya Michi pernah kasih alamat Imel Roy ke Elsa. Itu pun atas permintaan Elsa. Elsa yang tanya langsung. Tapi Elsa sama Roy itu... Itu juga enggak akrab. Ya. Mudah-mudahan asumsi saya salah sih om. Cuma nanti untuk kedepannya lagi, mungkin saya sama Al bakal cari tahu lagi semua kebenaran ini. supaya lebih jelas semuanya. Dan enggak ada salah paham. Iya. Kalau nanti ada perkembangan tentang kasus ini, tolong kabarin om ya. Siap. Pasti om. Pasti. Om permisi dulu kalau gitu ya. Ya kalau gitu, iya. Masih aku nyangka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasian om Surya. Tapi mau bagaimana lagi? Gue harus ngomong apa adanya ke om Surya. Ya Tuhan. Kalau benar apa yang Anggap bilang, apa mungkin Elsa yang masuk ke akun Roy dan mengganti passwordnya supaya Al enggak bisa menyediki. Tapi buat apa? Gini loh Pak. Aku emang pergi ke tempat itu sama Roy. Tapi aku hamilnya itu bukan sama Roy. Terus sama siapa? Pas pulang malam itu, aku dijemput sama temen aku. Namanya... Ricky. Elsa. Apa kamu bohongin apa-apa nak? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.